Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berencana menambah luasan lahan yang akan dibantu dalam pengembangan program Minapadi di Kabupaten Purbalingga. Program budidaya ikan yang berdampingan dengan padi ini bertujuan agar tingkat konsumsi ikan dan ekonomi warga meningkat. Lahan bantuan program Minapadi di Kabupaten Purbalingga saat ini telah mencapai 5 hektare. Tahun ini KKP akan menambah bantuan luasan lahan menjadi 35 hektare. Lebih hemat, pesticidanya lebih hemat, penyiangan juga gak ada penyiangan. Terus gak ada pemumpuk juga ya? Pemumpuk kan sini rata-rata pakenya organik. Pakai organik ya Pak, termasuk ikan itu ya? Ikannya termasuk juga, akhirnya organik juga. Artinya sekarang hasil double Pak ya? Iya, double double. Padi sama ikan? Padi sama ikan. Panennya dua kali berarti? Dua kali. Panen padi? Panen padi dulu, panen ikan. Artinya ini menguntungkan ya Pak ya? Sangat menguntungkan. Purbalingga dipilih untuk mengembangkan sistem minapadi karena tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Sekitar masih sangat rendah. Padahal ikan merupakan sumber gisi yang sangat sempurna untuk masyarakat serta dapat menghindarkan anak dari gangguan pertumbuhan atau stunting. Konsumsi di Purbalingga masih sangat rendah. Ya, tercatat menurut BPS itu masih 13 kg per kapita per tahun. Sedangkan nasional itu sudah 50 kg per kapita per tahun. Jadi inilah yang harus dikejar terus. Masyarakat khususnya di Jawa Tengah, di Purbalingga, kita tahu bahwa di sini kan konsumsi matan ikan masih sangat rendah. Ikan, ikan pempe, ikan tahu. Nah, ini yang harus kita sekarang real makan ikan, termasuk program-program yang kita berikan. Sistem minapadi itu dinilai amat menguntungkan untuk para petani. Hasil per hektare panen padi masih dapat utuh seperti biasa yakni mencapai 4-5 ton ditambah lagi dengan hasil panen ikan yang dalam 1 hektare dapat mencapai 1,5 ton. Diharapkan dengan mudahnya dan luasnya lahan budidaya ikan tersebut, perekonomian warga akan bertambah serta konsumsi ikan juga akan alami peningkatan. Sehingga tidak ada lagi masalah kurang gisi di tengah masyarakat, khususnya di Jawa Tengah. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.